Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kibar sahabat elektronik eh saya kata tangan servisan yaitu satu buah blender ini kata usernya masih baru dengan seri yang seperti ini merek Miyako kondisinya mati total teman-teman bisa diperhatikan disini saya sudah colok masukkan ke stiker listrik eh sebelum memulai videonya eh silahkan yang masih belum berkabung di channel ini nyalakan tombol subscribe-nya dibawah ini dan juga like ya biar tidak ketinggalan video selanjutnya silahkan nyalakan tombol notifikasinya Oke saya akan bongkar dulu karena disini selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekarang blendernya sudah terbuka seperti ini nah kawan saya akan lakukan pengecekan di bagian ini dulu di bagian stiker listriknya seperti biasa saya menggunakan beser untuk pengecekan disini saya yang saya akan ukur adalah bagian stikernya dulu stikernya ini tersambung atau tidak oke dapatkan satu per satu stikernya kemudian kita tes oke stiker warna coklat maksudnya kabel warna coklat masih bagus kemudian yang biru juga bagus kemudian saya coba tombolnya juga disana sudah terlihat bagus bisa diperhatikan teman-teman oke masih bagus sekarang kita akan cek kumparannya kita cek kumparannya apakah kumparannya ini masih tersambung atau belum oke bisa diperhatikan diafometernya diafometernya tidak ada gerakan sama sekali saya akan lanjut bongkar bagian motornya ini karena statornya ada di dalam oke sudah terlepas dan sekarang saya disini masih baru ya teman-teman bisa dilihat bisa dilihat disini angkarnya masih baru ini masih barang baru teman-teman sudah mati seperti ini oke jangan tidak seberlama-lama kita langsung menjaga dulu bagian statornya oke disini tersambung kemudian oke disini tersambung dan disini ada fuse fuse ini sebagai untuk mengukur panasnya yang ada di kumparan ini sehingga kalau terjadi panas yang berlebihan fuse ini akan bekerja tapi pada kali ini fuse nya baik-baik aja teman-teman bisa diperhatikan fuse nya tidak apa-apa dan disini diukur juga tidak apa-apa lalu kita ukur di bagian ujung sini ujungnya ini dari kumparan yang masuk ke prestel ini bisa dilihat ini saya perbesar dulu teman-teman disini ada kumparan dan ujungnya ada disini ujung satunya ada di sebelah sini kita coba cek disini sebelah sini kita cek vomiter nya tidak bunyi sama sekali coba kita cek lagi vomiter tetap sama tapi di posisi ini tidak ada kemungkinan kumparan ini ada yang putus teman-teman kita coba satunya lagi ini kumparan ujung yang pertama kemudian masuk ujung yang satunya lagi masuk ke fuse ini dan menuju ke prestel oke ini nyambung berarti yang bermasalah di kumparan yang sebelah sini kumparan yang ini yang ada yang bermasalah oke saya akan coba krek dulu ini kawati mailnya kita coba bersihkan dulu sedikit aja teman-teman oke sudah terlihat disini disini ada yang putus ini ini kawatnya bukan kawat tembaga teman-teman ini aluminium oke saya coba kupas dulu untuk memastikan kalau cuma ini aja yang putus karena disini tembakanya tembaga aluminium kebanyakan peralatan elektronik yang sekarang ini terbuat dari aluminium oke sudah tersambung teman-teman saya akan solder kesini lagi kita buka dulu ini teman-teman elektronik zaman sekarang kalau yang murah ya begini sudah terbuat dari aluminium saya akan solder dulu oh iya dan satu lagi sebelum menyolder ini usahakan disini kan entah hanya terbuat dari aluminium biar agak awet kita akan gunakan selai ini kabel lalu lilitan ke kawat emailnya ini teman-teman untuk mempermudah penyolderan sekaligus nah biar tidak mudah ngefoam oke ambil secukupnya saja seperti ini bisa dilihat teman-teman lalu kita solder oke diamkan dulu biar kulit emailnya ini tergelupas dan sembungannya agar sempurna teman-teman oke sudah disolder kemudian ih panas kemudian kita tegukin aja oke sebelum mengujinya kita selalu biasakan ngetes ya teman-teman tes ulang oke sudah tersambung dan saatnya kita merakit ulang oke 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 sudah selesai dirapikan saatnya kita mencoba lagi menggunakan ini ini sudah ada stromnya teman-teman kita coba nyalakan oke kita menyala oke selamat menikmati teman-teman sudah menyala semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman pemula jadi kalau beli blender itu beli yang agak bagusan dikit yang sekiranya di dalam itu terdapat kawat imil tembaga enggak seperti ini bukan maksud saya ini menjelekkan satu produk enggak disini memang kenyataannya kawat imilnya terbuat dari aluminium jadi kekuatannya itu masih kalah dengan yang tempat ke teman-teman oke semoga video ini bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati